assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berjumpa kembali di channel jimmy kairi channel pembelajaran kimia belajar kimia lebih nyata pagi hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia usur halogen kolongan 7a ketiga ini ada 10 soal yang akan kita bahas nomor 21 sampai nomor 30 jangan lupa like subscribe video terbaru dari channel jimmy ID nomor 21 halogen yang menyubrim pada temperatur kamar adalah iodine pada seluruhkan klorin dan klorin berupa gas klorin berupa jatah air yang mudah menguap sedangkan iodine berupa zat padat yang mudah menukrim pemanasan iodine pada pada kekenaan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh tetapi langsung menguap atau menukrim nomor 22 kecenderungan sifat unsur halogen halogen dari fluorin ke iodine adalah keduali jari-jarinya makin besar energin jasinya makin besar kreatifannya berkurang sifat oksidatornya berkurang ke elektron negatifannya berkurang kita lihat penjelasan dan jawabannya energin jasinya semakin besar semakin kecil jadi ketenderungan sifat unsur halogen dari fluorin ke iodine jasinya makin besar kreatifannya berkurang sifat oksidatornya berkurang ke elektron negatifannya berkurang titik lalat dan titik-titik makin ini nomor 23 senyawa dari unsur halogen yang yang dapat digunakan sebagai kreatif adalah haf-nacl-nacl-po-acl-acl-acl-bf haf digunakan untuk membuat tulisan di atas kaca garam corek campuran pada pasta gigi cf2-cl2 atau leon sebagai kreatif cf2-cl2 sebagai kreatif atau antiseptik cf2-cl2 untuk menghilangkan karat pada permukaan program HGPR pertubahan pembuatan ilmu c2-cl2 PR secara aktif pada bensin Oke lanjut nomor 24 unsur halogen tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam sebab halogen bersifat kreatif unsur halogen sukar beraksi dengan unsur lain senyawanya sangat stabil halogen merupakan gas net halogen tidak mungkin terdapat di alam oke kita lihat halogen bersifat reaktif istilah halogen berasal dari Yunani yang berarti pembentuk garam di alam tidak pernah didapatkan halogen dalam keadaan bebas sebagai unsurnya tetapi selalu terdapat sebagai garamnya akibat besarnya kreatifan unsur-unsur gulaan halogen penarikan elektron oleh atom-atom halogen terdapat langsung mudah sehingga golongan halogen bersifat reaktif atau dapat berarti dengan logam maupun dengan logam akibatnya di alam tidak diperoleh dengan keadaan bebas nomor 25 iodin mudah larut dalam larutan kalium iodidat meskipun sukar larut dalam air hal ini disebabkan oleh terbentuknya Ki3 karena iodin mudah larut dalam iodin beratung 3 tapi dalam bentuk ion yaitu I3- I3- didapatkan dari reaksi ionisasi Ki3 yaitu semacam ini lanjut nomor 26 beberapa senyawa atau produk yang mengandung unsur halogen adalah senyawa frenon peptisida dan ethylene jauh ini oke kita lihat bukan frenon freon beberapa senyawa produk yang menguncul halogen seperti C2 C2 F2 adalah plastik tanpanas yang dikenal dengan teplon bentuk polimer C2 F4 kolor terdapat dalam bentuk peptisida seperti DDT, aldrin dan dialdrin klorin juga terdapat dalam produk polimer seperti PPC blomin terdapat dalam senyawa dipelumin C2H4Br2 sebuah komponen bensin ethylene pengganti senyawa timbal yang berfungsi sebagai zat anti ketukan iodin terdapat dalam senyawa iodufo CHI3 zat berwarna kuning dan mempunyai bau khas dan digunakan sebagai obat antiseptik untuk buka ini bukan frenon tapi adalah frenon nomor 27 pernyataan berikut yang tidak benar mengenai halogen A umumnya mempunyai vinilis elektron besar diantara unsur jubriodik termasuk unsur yang mempunyai energiosasi besar di alam hanya terdapat sebagai senyawa halidah merupakan unsur reaktif dan dapat berlangsung membentuk garam dengan logam yang E dari borin kastatin daya oksidasinya halogen kita lihat namanya adalah yang C halogen halogen tidak hanya terdapat dalam senyawa halidah saja merupakan banyak seperti senyawa oksigen halogen atau oksida halogen ini yang tidak benar nomor 28 halidah berikut yang paling mudah terurai menjadi atom-atomnya adalah A H F B H I C H C L D H P R E C L 2 pilihan A sampai D salah karena energi disosiasi senyawa lebih rendah daripada energi C C C jadi jawabannya yang tepat adalah unsur Chlorine nomor 29 unsur disosiasi ikatan F2 lebih rendah daripada C L 2 hal ini disebabkan A 1 Chlorine lebih besar daripada Chlorine B kerapatan elektron Chlorine lebih rendah daripada Chlorine C C antarahologen Chlorine mempunyai jari-jari atau berkecil D Chlorine merupakan halidah yang berwujud gas pada Sukamal E Daya oksidasi Chlorine berkuat di antara H FG kita lihat kerapatan elektron Chlorine lebih rendah daripada Chlorine yang A ini salah karena ukuran atom menyebabkan Chlorine mempunyai energi disosiasi lebih besar dibanding Chlor bukan masanya yang C juga salah karena tidak ada hubungannya yang D salah karena Chlorine dan Chlor sama-sama Chlorine gas bukan Chlorine saja yang D salah karena daya oksidasi tidak ada hubungannya dengan energi disosiasi terakhir di part 3 ini nomor 30 senyawa halogen yang digunakan sebagai pembunuh kuman dan penghilang bau adalah A A A A A A A A A C A A A A A polo-polo karbon kecepatannya adalah karbon atau caucl garang rangkat caucl2 dan caucl2 dimaksudkan pembunuh dan pembunuh oke ini tadi pembahasan nomor 21 sampai nomor 30 pembahasan soal-soal timnya login golongan 7A bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti bisa dituliskan di kolom komentar jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kita tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng video terbaru dari channel Jimmy ID sub indo by broth3rmax